Intro Halo sobat film, ini adalah episode ke-15 dari seris If You Wish Upon Me Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi Malam itu di rumah perawatan, Iyun dihajar habis-habisan oleh preman Lalu ayahnya menghentikan semua itu dan mengatakan jika Iyun adalah anaknya Iyun sudah muak dengan semua yang ia jalani Malam itu, Iyun memberikan uangnya kepada preman hingga berhamburan Dan saat itu, Iyun meminta pada ayahnya jangan mengganggu Pak Kang Dan ia berjanji akan ikut bersamanya Di jalan raya, Iyun diikuti oleh ayahnya dan anak buahnya Karena Iyun ingin jalan kaki supaya mereka semua berada di tempat yang sudah ia janjikan pada Jun untuk membunuhnya Ketika Iyun berada di tempat yang sudah ia sepakati dengan Jun Iyun dihajar oleh preman dan ayahnya sendiri Iyun tidak melawan sama sekali Hingga ia memeluk erat ayahnya supaya ia ditabrak oleh Jun dan mati bersama Tapi ketika mobil Jun melaju ke arah Iyun Tiba-tiba ambulan menghadang mobil Hingga Jun tidak jadi menabrak Iyun dan ayahnya Melihat ambulan berada di lokasi itu Membuat Jun terkejut Hingga ia langsung menuju ambulan itu karena khawatir terjadi apa-apa terhadap Pak Kang Sedangkan ayahnya ditusuk pisau oleh anak buahnya karena anak buahnya mengincar harta ayah Yun Di rumah sakit Pak Kang, Jun, dan ayah Yun dirawat Tetapi setelah beberapa waktu ayah Yun meninggal dunia Di rumah duka Yun mengantarkan jenazah ayahnya Para sukarelawan mengunjunginya Bahkan Kyung meminta maaf atas perilaku yang membuat Yun tidak menjalani kehidupannya seperti orang lain Mendengar itu Yun sangat bahagia bahwa adiknya sudah bisa menerima kehidupannya Keesokan harinya dokter memberitahu kondisi Pak Kang yang sudah tidak lama lagi Informasi itu membuat Yun dan Seo sangat bersedih Sedangkan kondisi Jun sudah membaik Dan saat itu ia dibawa polisi untuk ditahan karena sudah melakukan kejahatan Saat Jun ditangkap polisi, Kyung menemuinya dan Kyung mengatakan akan menunggunya Saat itu Kyung teringat permen yang diberikan oleh Jun Sama seperti permen yang diberikannya waktu kecil Di ruangan Pak Kang dirawat, Yun memasak spageti untuknya Dan Seo memberi obat pada Pak Kang Terlihat saat itu kesehatan Pak Kang mulai menurun Hari itu, Yun dan Seo sepakat akan berkencan sesuai keinginan Pak Kang Sedangkan di ruangan Pak Kang, ia meminta tolong pada Seo Jin Untuk memberitahu semua orang keinginan terakhirnya sebelum ia meninggal dunia Dan film pun berakhir Sampai jumpa di episode ke-16 Semoga harimu menyenangkan Selamat istirahat Selamat tidur Semoga mimpi indah Sampai jumpa di episode ke-16 Selamat menikmati